Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Waspada News TV Puluhan warga desa Gurila dan Bah Sorma masih bertahan di lahan yang diklaim milik PT Perkebunan Nusantara III di Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Siantar, Sumatra Utara Senin siang puluhan warga bahkan menyita alat berat milik PT Perkebunan Nusantara III yang merusak tanaman mereka Proses eksekusi lahan milik PT Perkebunan Nusantara III di Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, masih berlangsung Sementara puluhan warga penggarap masih terus bertahan dan melakukan perlawanan Walau pihak PT Perkebunan Nusantara III telah berhasil menguasai 49 hektare dari 91 hektare lahan yang digarap warga Namun puluhan warga penggarap masih terus melakukan perlawanan Senin siang puluhan warga kelurahan Gorila dan Bah Sorma terlibat rucu dengan petugas kepolisian dan pengamanan perkebunan Warga berhasil menghentikan pekerjaan eksekusi lahan serta menghadang alat berat dan menyitanya Menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian terus berupaya menggagalkan negosiasi kepada warga agar membiarkan alat berat bekerja sembari menunggu proses hukum di pengadilan Namun warga terus bertahan dan menduduki alat berat Menurut Doni Manurung, asisten personalia PT PN3 Kebun Bangun Dari 91 hektare lahan yang dikuasai para penggarap 49 hektare telah dikuasai pihak PT Perkebunan Nusantara III dan kini telah ditanam pohon sawit Hanya tinggal beberapa rumah warga yang masih bertahan Pihaknya juga telah berupaya memberikan uang suguh hati dan uang pindah kepada warga untuk keluar dari lahan tersebut Kita sudah melakukan penanaman bibit sampai 6.455 pokok Yang apabila dikonversi kepada luasan 49,33 hektare Secara luasan tanaman Namun secara okupasi Pokok itu sudah mengelilingi total luasan yang ada di garapan Jadi dia sudah berkelilingi tinggal area-area di tengah-tengah yang belum tertanam Karena masih ada penduduknya Kalau untuk warga yang apa Bang? Sampai saat ini update kita sudah berapa kepala keluarga Bang? Sampai dengan hari semalam Kurang lebih 101 kakak sudah mendaftarkan diri untuk menerima suguh hati Banyak juga diantara itu yang memiliki bangunan Dan diantara mereka yang memiliki bangunan sudah 3 orang Yang kita serahkan uang sejumlah 5 juta Sebagai pengganti sewa rumah Dianya di kota Pematang Siantar Itu uang pemberian PTPN3 di luar dari suguh hati yang seharusnya dia terima Tujuannya apa? Tujuannya agar dia cepat memproses perpindahannya Karena pasti mungkin mereka dengan keterbatasan dia tidak punya uang kes untuk mendain ataupun menyewa rumah Kita bantu Dan itu cuma-cuma dari kita kepada mereka Di luar dari suguh hati Sampai saat ini tetap kita lakukan negosiasi kepada warga Bang ya? Sampai hari ini tetap kita lakukan upaya Sampai hari juga posko masih tetap berdiri Di situ tim juga tetap berkerja Menerima warga yang masih mau mendaftarkan diri Untuk menerima suguh hati Hingga saat ini puluhan warga masih terus berusaha mempertahankan rumah dan lahannya Dengan menolak negosiasi pemberian dana suguh hati Dan telah melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara medan Warga berharap agar pihak PT Perkepunan Nusantara III hendaknya menghargai proses gugatan tersebut Warga berjanji mereka nantinya akan tetap menerima apapun keputusan dari pengadilan tata usaha negara medan Dari pematang siantar Sumatra Utara Franky Silitonga, Pospadanius TV melaporkan Terus bersama kami di Waspada News TV Pemirsa jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami Saya Fatih Ukti, sampai jumpa Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Youtube Waspada News TV Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya Jangan lupa like, komen, dan share channel kami